Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Selain itu, arti kata-kata Yun Xiao juga sangat jelas, dia secara khusus menyebutkan pria cantik itu untuk memberi tahu orang-orang bahwa jika mereka tidak yakin, mereka dapat berlutut dan menyambut para tamu. Dia memikirkan perintah dari atas dan tatapan dingin yang menatapnya dari segala arah, dia tidak bisa menahan perasaan takut, dia datang sendirian kali ini, dan dia jelas dikelilingi oleh kelompok tentara bayaran pemula. Meskipun dia adalah seorang kaisar bela diri, dia masih menundukkan kepalanya yang bangga dan tidak berani menatap mata Yun Xiao. Ketika awan gelap menundukkan kepalanya, hati semua orang bergetar. Alasan mengapa tidak ada ketertiban di barat kota adalah karena saling menahan diri antara tiga kelompok tentara bayaran utama, yang memberi mereka ruang hidup yang luas. Jika salah satu kelompok tentara bayaran menjadi lebih kuat dan benar-benar menekan dua lainnya, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kelompok tentara bayaran. Namun, para pemimpin dari dua kelompok tentara bayaran lainnya di barat kota, salah satu dari mereka telah menundukkan kepalanya yang mulia, sementara yang lain berlutut di alun-alun untuk menyambut para tamu. Seolah-olah semua orang melihat masa depan yang sangat tidak ingin mereka lihat. Yun Xiao melihat ke tengah alun-alun dan melihat bahwa tiga pria lagi telah muncul di meja bundar, masing-masing dari mereka diam, dan ada rasa kejam yang sangat kuat di sekitar mereka, hanya mereka yang telah membunuh di tepi hidup dan mati untuk waktu yang lama yang bisa memiliki aura yang mengguncang jiwa. Mereka adalah kelompok tentara bayaran pemburu, kelompok tentara bayaran pai, dan kelompok tentara bayaran katak, mereka semua terkenal di barat kota, tidak hanya mereka pemimpin, tetapi ada juga banyak kaisar bela diri di kelompok mereka. Lebih dari setengah pembudidaya duduk di deretan kursi yang tersebar di sekitar meja bundar, masing-masing dari mereka terengah-engah dan ekspresi mereka tidak terlalu bagus, ada beberapa yang berbisik satu sama lain, tetapi mereka semua memiliki ekspresi dingin dan serius. Suasana di Alun-Alun sangat berat, tetapi Yun Xiao tampak santai di bawah mata ribuan orang, dia berjalan langsung ke meja bundar dan duduk, hampir menyenandungkan sebuah lagu. Kiao Luo dan Jing Nan, yang berada di sampingnya, bertukar pandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dalam lingkungan yang begitu keras, pemimpin kelompok tentara bayaran mana yang tidak akan berkeringat. Bahkan veteran seperti mereka, serta para tetua kamar dagang yang tidak terlalu dekat dengannya, merasa sangat tertekan dan tidak nyaman, namun, anak berusia 16 atau 17 tahun ini sebenarnya bisa melewatinya dengan mudah, seolah-olah tidak ada orang di sana. Ketidakpedulian dan pikiran yang tidak terpengaruh semacam ini jelas tidak hanya terkait dengan kultivasi, dia pasti sudah lama berada di posisi tinggi untuk menghasilkan temperamen seperti itu. Untuk sementara waktu, semua orang menebak identitas pemimpin Brigade baru ini. Bin Jie, Zhou Xiang, Shen Li, dan Ding Ling, R juga duduk di kedua sisi, mengisi meja bundar besar seolah-olah mereka telah menghitung jumlah orang. Cahaya tajam melintas di mata keruki Aoluo, dan dia menatap Ding Ling, R, dia berkata dengan heran, Mungkinkah gadis kecil ini menjadi nona Ding Ling, R yang terkenal? Beberapa orang di Serikat Pedagang mengarahkan pandangan mereka pada Ding Ling, R dengan keterkejutan dan kontemplasi di wajah mereka, mereka tidak. Mengerti mengapa Big Shot dari perusahaan dagang Tianyuan muncul di sini. Meskipun perusahaan dagang Tianyuan telah menurun, reputasinya masih ada, dalam hal status, Ding Ling, R jauh lebih baik dari mereka. Shen Li tampak sangat baik, dia memegang tangan Ding Ling, R dan tersenyum pada semua orang. Adik perempuan Ling, R adalah teman baik Kapten Klauski, dan dia hanya di sini untuk bermain. He he, jadi kamu di sini hanya untuk bermain. Kiao Luo berkata dengan malas, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia secara khusus menekankan kata, Murni, meskipun status Ding Ling, R sangat tinggi, anggota inti dari empat aliansi sama sekali tidak peduli dengan kamar dagang lainnya. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya dan penghinaan di wajah mereka, tetapi mereka juga waspada. Pengumpulan tentara bayaran seharusnya menjadi redistribusi kepentingan, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Serikat Pedagang, tapi sekarang ada satu anggota lagi dari Serikat Pedagang, dan dia sangat cocok untuk itu, hal ini membuat wajah keempat pemimpin Serikat Pedagang menjadi jelek. Bahkan Shen Li, yang memiliki senyum ramah di wajahnya, memiliki kilatan dingin di matanya. Chang Siong terkeke dengan suara aneh, dua pertemuan Serikat Pedagang akan segera dimulai, mengapa Nona Ling, R ingin bepergian daripada berkultivasi dalam pengasingan. Sebelum Ding Ling, R bisa berbicara, Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Apa hubungannya ini denganmu? Anda hanya seorang manajer cabang, dan terus terang, Anda juga sampah, mengapa Anda peduli dengan acara yang diikuti oleh orang-orang tingkat tinggi seperti dua asosiasi Serikat Pedagang. Chang Siong tercengang, dia hanya berbicara dengan santai, bagaimana dia bisa dibalas oleh pihak lain. Bahkan orang-orang lainnya saling memandang, tidak mengerti mengapa Yun Xiao kehilangan kesabaran. Apa? Yun Xiao melanjutkan dengan santai, Apakah kamu tidak yakin bahwa kamu adalah sampah, dan kamu ingin masuk ke manajemen puncak? Apakah Tang Ding Tian yang mendukungmu, atau apakah kamu mencoba menggulingkan kekuatan inti dari Sekte Empat Ekstrim? Kamu sangat konyol. Chang Siong melompat dari kursinya karena terkejut dan berkata dengan marah, Jangan bicara omong kosong. Hati-hati dengan masalah yang datang dari mulutmu. Senyum di wajah Shen Li tidak memudar, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Hong Yi, di sisi lain, dengan lembut mengungkapkan senyum menawan, yang lain semua mengerutkan kening, agak tidak yakin arah angin. Ide Yun Xiao sederhana, karena dia telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Empat Ekstrim, dia hanya akan langsung ke intinya, dalam hal semacam ini, itu masih merupakan kompetisi seukuran kepalan tangan, skema, trik, omong kosong, dan strategi semuanya adalah trik kecil. Oleh karena itu, ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara dingin, masalah datang dari mulut. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana sepotong sampah sepertimu bisa membuatku mendapat masalah, ada baiknya bergerak sebelum pertemuan. Yun Xiao berdiri dari kursinya, tulangnya berderak di bawah sirkulasi kiprimordialnya, dan auranya berangsur-angsur menyebar, dia benar-benar akan bertarung. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang, apa yang dipikirkan anak ini. Dia bahkan belum menyelesaikan urusannya dan dia sudah menyinggung Sekte Empat Ekstrim. Ekspresi Chang Siong berubah drastis, Sekte Empat Ekstrim adalah keberadaan yang sangat kuat di seluruh benua bela diri surgawi, sekte mana yang berani tidak memberi mereka wajah. Kelompok tentara bayaran pemula adalah dominator medan di hutan bernyanyi cahaya, tetapi di alam seni bela diri surgawi, mereka bukan apa-apa. Kapten dari kelompok pecundang yang tidak berguna itu sebenarnya ingin berurusan. Dengannya tanpa alasan, niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya saat dia menatap Yun Xiao dengan api yang dimuntahkan dari matanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia menjadi target, mungkinkah pihak lain benar-benar gila, jenis yang akan berurusan dengan siapapun yang tidak dia sukai. Dia tidak akan mempercayai ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati, jika dia benar-benar orang gila yang sembrono, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin tim delapan. Mungkinkah mereka menargetkan sekte empat ekstrim kita? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya bergetar, dia melirik Shen Li, yang berdiri di samping dingling, er, Shen Li masih tenang, tetapi dia mengeluarkan cermin perunggu dan mulai merias wajahnya. Menekan amarah di hatinya, niat membunuh Chang Siong menghilang dan dia berkata, Kapten Yun Xiao, tolong tenang, saya baru saja gegabuh, jangan tunda pengumpulan tentara bayaran karena aku. Wah, kali ini, sejumlah besar dari mereka pingsan, tidak mengerti mengapa Chang Siong menyerah, ini biasanya tidak terjadi, jadi mengapa sepertinya semua orang telah berubah hari ini? Yun Xiao mengerutkan kening, dia juga menangkap tatapan Chang Siong ketika dia melirik Shen Li, sepertinya dia mulai mencurigai sesuatu dan memiliki beberapa kekhawatiran, tampaknya sangat mungkin Tang Jie berada di hutan lagu ringan, yang membuatnya menahan amarahnya. Namun, dia masih mencibir di dalam hatinya, karena aku sudah memutuskan untuk berurusan dengan kalian, aku akan mematahkan Chang Kangmu bahkan jika itu adalah Ninja Turtle. Dia mengungkapkan ekspresi sombong dan mendengus dingin, ayahmu ingin meratakanmu dengan penampilanmu saat ini, meja ini sangat ramai, dan masih banyak kursi di sampingnya, aku harus merepotkanmu untuk bergerak sedikit agar kamu tidak menghalangi pandanganku. Chang Siong gemetar karena marah saat dia menatap Yun Xiao, kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri dan menemukan tempat duduk di sebelahnya. Wah, ini menyebabkan hati semua orang semakin bergetar. Meskipun Sekte Empat Ekstrim hanyalah asosiasi pedagang, ia memiliki status tinggi di hutan lagu cahaya dan memiliki banyak ahli, biasanya, para pemimpin dari tiga kelompok tentara bayaran akan sangat sopan kepada mereka, tetapi sekarang, mereka dimarahi oleh seorang pemuda, dan mereka bahkan dengan patuh memindahkan tempat duduk mereka. Wufu ini, kali ini, benar-benar menghancurkan tiga pandangannya. Hati semua orang menjadi dingin, siapa pemuda ini? Hati Yun Xiao bergetar, tampaknya Ninja Turtle telah memutuskan untuk menahannya sampai akhir, dia mengerutkan kening dan berkata, Hem, aku akan membiarkanmu pergi untuk hari ini, Ninja Turtle, jangan biarkan aku melihatmu di hutan lagu yang lembut lagi, atau aku akan memukulimu setiap kali aku melihatmu. Chang Siong melihat tatapan terkejut dan menghina di sekelilingnya dan sangat marah sehingga darah mengalir ke kepalanya, dia akan mengamuk. Namun, ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia menggali kukunya ke dalam dagingnya, dan tinjunya berlumuran darah, tetapi dia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Perilaku Chang Siong, serta sikap awan gelap pada awalnya, membuat hati para pemimpin kelompok tentara bayaran di sekitarnya tenggelam, pasti ada informasi yang tidak dapat mereka peroleh, informasi ini telah memaksa tentara bayaran kerangka dan sekte empat ekstrim untuk menyerah pada pemuda ini. Pikiran ini tidak hanya menyebar di benak kelompok tentara bayaran utama, tetapi bahkan Kia Oluo dan Jing Nan terkejut dan merasa sangat sulit untuk dipahami. Baru pada saat itulah Yun Xiao membiarkan Chang Siong pergi untuk saat ini, dia melihat sekeliling dan bersandar malas di kursi sambil berkata, Zou Siang, tolong daftarkan nama-nama kelompok tentara bayaran yang telah datang ini, mereka yang tidak datang, tidak perlu muncul di barat kota lagi. Huala, ada keributan lain di sekitarnya, apakah ini hukuman mati untuk kelompok tentara bayaran lainnya? Apakah dia benar-benar mengira dia adalah Raja Hutan, Raja Tentara Bayaran? Namun, kebanyakan dari mereka diam-diam bahagia, meskipun mereka tidak tahu seberapa besar bobot kata-kata ini, setidaknya mereka yang tidak datang pasti tidak akan bersenang-senang, mereka semua senang bahwa mereka datang. Yun Xiao melanjutkan, saya telah mengumpulkan semua orang di sini kali ini karena bagian barat kota terlalu kacau, saya baru saja ditunjuk sebagai kapten tim ke-8, dan saya tidak suka tempat ini, itu sebabnya saya memanggil semua orang di sini untuk berdiskusi dan mendistribusikan kembali manfaatnya. Lalu kita akan membuat aturan bersama. Topik utamanya akhirnya ada di sini. Semua orang menahan nafas dan menatapnya dengan tenang. Awan gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mendistribusikan kembali manfaatnya. Hem, kata-kata kapten langit awan sangat sederhana. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi tidak ramah, alasan mengapa begitu banyak orang meninggal setiap hari di barat kota adalah karena berbagai manfaat, sekarang mereka akan membaginya kembali, mereka harus menyerahkan barang-barang yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Selain itu, divisi baru ini diusulkan oleh kelompok tentara bayaran pemula, jadi rencananya terbukti dengan sendirinya, mereka dan kelompok tentara bayaran yang ramah kepada mereka pasti akan memiliki manfaat besar. Ekspresi Hong Yi juga berubah menjadi serius, saya ingin tahu bagaimana pembagian keuntungan yang disebutkan kapten Yun Xiao akan dibagi. Yun Xiao tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana, misalnya, kelompok tentara bayaran yang tidak datang hari ini tidak perlu ada, semua manfaat mereka di barat kota akan dikosongkan, jadi kita bisa membaginya. Kali ini, semua orang tercengang, tidak ada yang keberatan dengan saran ini, dan mereka semua sangat senang, mereka yang tidak datang memiliki beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat, dan manfaatnya sangat kaya. Itu saja, Hong Yi tercengang, tentu saja tidak, kata Yun Xiao, dan semua orang di sini, ada banyak kasus di mana pembagian manfaat tidak adil, jadi saya pikir ada kebutuhan untuk menggambarnya kembali. Petik 2 Hati semua orang bergetar, sewaktu mereka mendengar bahwa kepentingan mereka dipertaruhkan, ekspresi mereka sangat berubah, terutama kekuatan yang selalu berselisih dengan kelompok tentara bayaran pemula, mereka semua memiliki tatapan tajam. Pak, pemimpin tentara bayaran pai, Ouyangze, membanting meja dan berdiri, dia berkata dengan marah, kamu bocah kecil, kamu ingin menggambarnya kembali. Siapa sih kamu? Manfaatnya semua diperjuangkan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana kami akan menjelaskan ini kepada saudara-saudara kami jika Anda memutuskan untuk membaginya kembali? Lumayan, jika mereka ingin menyentuh kita untuk keuntungan langsung, mereka harus meminta Kaisar Haolian Muda untuk datang dan berbicara dengan kita secara pribadi. Kelompok-kelompok tentara bayaran yang tidak berhubungan baik satu sama lain mulai mendukungnya. Sepertinya semua orang sangat bersemangat, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kamu Ouyangze, kan? Anda mengelola lima rumah judi dan tiga rumah bordil di barat kota, dan kelompok tentara bayaran pai Anda hanya menerima beberapa orang berbahaya, termasuk membunuh orang, keuntungan tahunanmu sekitar lima juta batu primordial kelas menengah, benarkah? Hmm, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Wajah Ouyangze bengkok dan dia tampak galak, dia harus mengumpulkan keberaniannya saat ini, atau dia akan benar-benar dijatuhkan oleh pihak lain, namun, jantungnya masih berdetak seperti drum. Bagaimanapun, kekuatan kelompok tentara bayaran pemula terlalu kuat, salah satu dari delapan tim bisa menghancurkannya. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak perlu melakukan hal-hal ini lagi, aku akan menyerahkannya kepada korps tentara bayaran pemburu. Apa? Bocah, kamu bukan apa-apa. Ouyangze meraung marah, Anda ingin menyerahkannya begitu saja. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah big shot. Orang-orang ini biasanya yang membunuh tanpa berkedip, Yun Xiao hanyalah seorang raja bela diri, dan dia telah lama merusak pemandangan karena sombong begitu lama, ketika dia melepaskan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang lima, dia menekan Yun Xiao, dan dia bisa membunuhnya kapan saja. Wajah Zhou Xiang berkedip, dan dia melepaskan auranya untuk mendorong kembali tekanan Ouyangze, sehingga Yun Xiao tidak akan terpengaruh. Jangan terlalu bersemangat, Tuan Ouyang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita bisa membicarakannya nanti, kali ini, selain pembagian manfaat, kita juga harus menetapkan beberapa aturan baru, dia melambaikan tangannya, dan bawahannya segera mengeluarkan selusin bahan dan mulai mendistribusikannya kepada setiap orang. Semua orang hanya melihat satu kali dan terbakar amarah, bahan yang mereka ambil hampir terbakar, dan semua jenis dengusan dingin terus berdering. Semua orang di meja bundar melemparkannya ke atas meja setelah sekilas, bahkan ekspresi Hong Yi tidak terlalu bagus. Awan gelap akhirnya tidak bisa menahan cibiran, Kapten Yun Xiao, kamu benar-benar berbakat. Aturan pertama adalah bahwa kelompok tentara bayaran pemula akan bertanggung jawab atas sisi barat kota, dan mereka akan bertanggung jawab atas semua kelompok tentara bayaran dan urusan utama, kalian tentara bayaran pemula benar-benar akan menjadi raja hutan lagu cahaya. Yun Xiao tersenyum saat dia menatapnya dengan dingin dan berkata, Tuan Wu, Anda sangat bersemangat dan luar biasa, apakah Tuan Yu Anda tahu Anda sangat bersemangat dan luar biasa? Setelah mendengar nama Tuan Yu, wajah awan hitam tiba-tiba berubah, berubah menjadi ungu dan biru seperti terong buram, dia mengertakkan gigi dan duduk kembali. Ini membuat semua orang semakin gelisah, satu-satunya dua kelompok tentara bayaran yang bisa bersaing dengan kelompok tentara bayaran pemula adalah diam dan berlutut, mereka semua cemas, mengapa kelompok tentara bayaran badai tidak mengirim siapapun untuk menimbulkan masalah? Seorang ahli alam kerajaan bela diri telah berlutut di alun-alun begitu lama, bukankah dia malu? Bukankah mereka biasanya sangat kuat dan selalu mencoba mendekati kelompok tentara bayaran pemula? Kenapa aku tidak bisa melihatnya sekarang? Kapten Yun Xiao, kamu memang muda dan menjanjikan, bagian barat kota telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dan akan memakan waktu lama untuk berubah, jika dia menetapkan aturan tanpa alasan, saudara-saudaranya mungkin tidak akan bisa beradaptasi, apakah komandan Hao Lian dan komandan Hai tahu tentang masalah hari ini? Pemimpin kelompok tentara bayaran Katak, Jia Xiaobai, juga membuka mulutnya, dari situasi saat ini, kelompok tentara bayaran kerangka tampaknya memiliki beberapa agenda tersembunyi dan tidak bisa keluar, dan kelompok tentara bayaran Hujan Badai juga tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Hanya mengandalkan Ouyangzee kelompok tentara bayaran Pai saja tidak cukup, meskipun dia tidak menyinggung kelompok tentara bayaran pemula, dia juga tidak benar-benar memenangkan hati mereka, dia mungkin tidak memiliki bagian dalam kue ini jika mereka membaginya kembali, jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu akan merepotkan. Apalagi niatnya sangat jelas, dia ingin tahu apakah itu ide Yun Xiao sendiri atau kelompok tentara bayaran pemula, jika itu yang pertama, itu akan menjadi omong kosong, jika yang terakhir, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, mungkin perubahan besar benar-benar akan datang. Yun Xiao tersenyum dan berkata, he he, kamu benar, Komandan Jia, sama seperti mereka, mereka berlutut di sana untuk menyambut para tamu, awalnya, mereka tidak terbiasa, tetapi sekarang mereka sudah terbiasa, membiasakan diri dengan hal ini, akan lebih baik setelah pertama kali, adapun siapa di balik pertemuan ini, kalian semua kentang goreng kecil, apakah kalian perlu tahu begitu banyak? ganas, kebiadaban dan penghinaan yang tak tertandingi membuat hati semua orang meledak dengan api, mereka sangat marah hingga tulang mereka retak. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung bagi semua orang. Orang-orang menginginkan wajah, dan pohon menginginkan kulit kayu, tidak ada yang bisa berdiri memandang rendah semua orang di depan semua orang. Hahaha, kelompok tentara bayaran noob memang luar biasa. Jia Xiao Bai sangat marah sehingga dia tertawa, dia membanting meja, berdiri, dan berjalan keluar dari alun-alun, dia mendengus, aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Yun Xiao melihat ke punggungnya dan berkata dengan lembut, hentikan mereka. Meskipun suaranya lembut, setiap orang yang mendengarnya merasakan jantung mereka berdetak kencang dan menjadi sangat gugup. Bin Jie mengerutkan kening, dia juga sangat bingung dengan perilaku Yun Xiao, tetapi dia masih menghela nafas dan bergerak. Aturan kelompok tentara bayaran pemula adalah bahwa perintah itu seperti gunung, anggota tingkat rendah bisa bertanya atau marah, tetapi mereka tidak bisa tidak patuh. Jia Xiao Bai juga berjaga-jaga, begitu kata-kata Yun Xiao keluar, dia merasakan angin kencang datang dari belakangnya, dengan teriakan keras, dia berbalik dan menebas dengan pedang baja overload. Dentang, Bin Jie dengan lembut muncul di depannya, dan dua jarinya dengan mudah mencubit bilahnya, tidak peduli seberapa keras Jia Xiao Bai mencoba, dia tidak dapat mengguncangnya. Kapten Bin, kelompok tentara bayaran pemulamu akan menjadi musuh publik dari seluruh hutan lagu cahaya. Wajah Jia Xiao Bai memerah saat dia meraung. Beberapa pria bergegas ke alun-alun dari semua sisi, dan mereka semua mengambil senjata mereka, mereka berdiri di samping Jia Xiao Bai dan mengepung Bin Jie, mereka juga anggota kelompok tentara bayaran Jia Xiao Bai, dan tingkat kultivasi mereka semuanya adalah kaisar bela diri, pantas saja Jia Xiao Bai memiliki keberanian untuk duduk langsung di meja bundar. Bin Jie menghela nafas dan berkata, ayo letakkan senjata kita, bukankah baik untuk menyatukan hutan lagu yang lembut? Kami tidak harus merencanakan sepanjang hari, setidaknya, ada aturan terpadu di kota, jadi kita tidak perlu khawatir kehilangan nyawa kapan saja. Hem, tentu saja baik untuk menyatukan hutan, tapi bisakah anak itu melakukannya? Jia Xiao Bai berkata dengan jijik, jika Komandan Hao Lian berhasil menerobos ke alam tertinggi bela diri dan mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang, saya, Jia Xiao Bai, akan menjadi orang pertama yang berdiri dan setuju. Namun, dia hanya seorang raja bela diri, huh? Saya tidak yakin, Bin Jie juga memiliki pemikiran yang sama, jika dia ingin menyatukan bagian barat kota dan bahkan hutan lagu yang lembut, tidak mungkin tanpa kekuatan untuk membuat orang tunduk. Haha, kupikir itu adalah pertemuan tentara bayaran, ternyata hanya anak kecil yang main-main di sini. Sebuah cibiran datang dari langit, dan segera beberapa sosok muncul di udara, pemimpin kelompok itu adalah Wu Wei dari kelompok tentara bayaran Badai, dia memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya dan senyum dingin muncul di wajahnya. Fiu! Akhirnya di sini, semua kelompok tentara bayaran menghela nafas lega, meskipun kelompok tentara bayaran hujan. Bukan apa-apa, mereka tampaknya telah menjadi penyelamat mereka, ketika mereka melihat mereka, mereka tersentuh. Tuan Wu, Oh Yang Zhe merasa seolah-olah dia telah bertemu juru selamatnya dan akan bersemangat melampaui kata-kata, aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan, dan dia mati-matian menekan ke arah Zhou Xiang, ingin menunjukkan bahwa dia bekerja keras. Yun Xiao mendonga dan bersandar malas di kursi saat dia terkekeh dan berkata, mengapa kamu tidak berjalan dari bawah? Apakah kamu takut kamu akan malu jika kamu melihat pria cantik kami? Ekspresi Wu Wei berubah dan dia menjadi marah, dia berteriak pada orang-orang di bawah, Zhao Yu. Dia memfokuskan suaranya menjadi satu baris dan langsung dipukul dengan kekuatan Dao, dia ingin membangunkan anggota kelompok tentara bayaran badai yang linglung. Teriakan ini begitu kuat sehingga bahkan udara bisa melihat akibatnya, itu mendorong kembali udara di sekitarnya, dan kekuatan tak terlihat samar-samar mengguncang langit. Puff, puff, petik 2, petik 2, teriakannya tidak hanya tidak membangunkan siapapun, tetapi juga menghancurkan hati beberapa anggota korps tentara bayaran badai yang lebih lemah, mereka muntah darah dan mati di tempat, jatuh ke tanah. Lima mata Zhao Yu berdarah, tetapi matanya yang keruh terbuka pada saat ini, memancarkan cahaya terang. Aku akan membunuhmu. Zhao Yu melesat dari tanah dalam sekejap dan bergegas ke arah Yun Xiao, tubuhnya bersinar terang, penghinaan yang tak terbatas telah membuatnya kehilangan semua kemampuan untuk berpikir, dan satu-satunya oksesi di hatinya adalah mencabik-cabik Yun Xiao. Tidak ada yang berani memblokir ledakan sembrono dari kaisar bela diri bintang 6. Bin Jie buru-buru melepaskan pedang baja Tuan Jia Xiaobai dan hendak mencegat. Tia-tiba, aura pembunuh jatuh dan membuatnya takut, wajah dingin Wu Wei muncul di depannya, mengungkapkan cibiran. Keduanya adalah kaisar bela diri bintang 9, dan tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal lain sambil saling menahan. Zhou Xiang, yang sedang duduk di meja bundar, berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya, Zhou Yu telah mengalahkannya dengan satu bintang, dan sekarang dia menyerangnya dengan hiruk piku, dia bukan seseorang yang bisa dia blokir, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapinya. Minggir, suara samar Yun Xiao terdengar, Zhou Xiang menoleh dan terkejut ketika dia melihat pedang perlahan muncul di tangan kanan Yun Xiao, permukaannya berkedip-kedip dengan warna ungu dan hijau, dan bentuk naga yang samar-samar. Apa yang ingin dia lakukan? Tidak hanya Zhou Xiang, tetapi semua orang juga bingung apakah dia akan melakukannya sendiri. Pikiran yang tidak logis segera dihilangkan, tetapi Yun Xiao mendorong Zhou Xiang menjauh dan menghampirinya, menyebabkan semua orang membuka mulut dan merasa sedikit tercengang. Anak ini benar-benar gila, tidak heran dia akan membuat langkah yang tidak masuk akal hari ini, selain itu, dia sudah kehilangan akal sehatnya sampai tidak bisa kembali. Kekuatan Raja Beladiri Bintang 5 melintas di sekitar tubuh Yun Xiao, sementara lawannya adalah, atau lebih tepatnya, Kaisar Beladiri Bintang 6, Lao Ai. Dia tidak menyangka lelucon yang tidak masuk akal ini akan berakhir seperti ini, semua orang sedikit tertegun dan tidak bisa pulih dari keterkejutannya, tetapi mereka masih sangat gembira, menunggu Yun Xiao terbunuh. Teknik Pedang Pembunuhan Iblis Pedang Kingsu bayangan ungu terangkat dan raungan naga bergema di seluruh alun-nalun. Roh pedang, mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Di bawah serangan itu, bayangan naga meraung keluar dari pedang ki, ekspresi yang jelas dan cara ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya jelas bukan manifestasi dari pedang ki, tetapi roh pedang yang nyata. Hanya persenjataan yang dalam dari tingkat kedelapan ke atas yang mungkin bisa melahirkan roh pedang. Ledakan, teknik angin surgawi Zhaoyu benar-benar dilahap oleh energi pedang, kekuatan pembunuh Iblis yang sombong mengalir ke setiap pori-pori di tubuhnya tanpa menahan diri, memotong tubuhnya. Tidak, Zhaoyu meraung di udara, tidak mau menyerah, seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi debu. Seluruh alun-nalun sangat sunyi, selain angin dingin yang bertiup, tidak ada suara lain. Kecuali Ding Ling, Er dan Yun Xiao sendiri, otak semua orang mengalami korsleting, dan mereka tidak bisa berpikir. Adegan di depan mereka benar-benar membalikkan akal sehat mereka, sedemikian rupa sehingga terlihat sangat tidak nyata, banyak dari mereka menggosok mata, menggosok mata, menggosok mata, dan menggosok kasaya. Akhirnya, mereka menghirup udara dingin dan wajah mereka menjadi pucat seperti kertas. Mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh. Seorang Raja Beladiri Bintang V telah membunuh Kaisar Beladiri Bintang VI dengan satu serangan pedang, tidak meninggalkan mayat. Kenyataan yang harus mereka tonton dengan mata terbuka lebar ini terus menyerang rasionalitas semua orang, mereka dipaksa untuk menerima situasi yang sama sekali tidak mungkin ini. Orang yang basah kuyuk dengan keringat dingin adalah Ouyang Zhe, dia sangat dekat dengan Yun Xiao, dan tekanan yang dipancarkan oleh pedang ki barusan telah membuatnya takut. Ketika dia memikirkan penampilannya yang sombong barusan, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Jika Zhou Xiang tidak berdiri untuk menghentikannya, dia akan berubah menjadi abu di hadapan Zhao Yu. Cahaya dari pedang King Su dengan cepat meredup setelah serangan itu, dan menghilang dalam sekejap. Ki Primordial Yun Xiao juga rusak parah, dan dia juga menderita reaksi samar dari artefak yang mendalam, yang telah menyebabkan banyak luka. Dengan kultivasinya, pembunuh iblis yang dia lakukan paling banyak pada tingkat Kaisar Beladiri Bintang III, bahkan dengan bantuan naga iblis, tidak mungkin baginya untuk membunuh Zhao Yu dengan satu serangan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan maksimum persenjataan mendalam tingkat ke-9 hanya dapat diaktifkan, harganya adalah serangan balik dari persenjataan yang dalam, membunuh seribu musuh dan menderita 800 kerugian. Namun, dalam situasi ini, dia harus membunuh musuh dalam satu serangan untuk mengejutkan semua orang. Dia mengungkapkan ekspresi kasihan dan menghela nafas, ada satu pria yang kurang cantik untuk menyambut para tamu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melihat Wu Wei dan empat anggota kelompok tentara bayaran badai di langit. Dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku akan menggunakan kalian sebagai pengganti. Dang! Dia melambaikan tangannya, dan lonceng kuno terbang keluar dan berdering di udara. Suara bel itu adalah serangan tanpa pandang bulu yang langsung masuk ke telinga semua orang, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis, dan mereka merasa seolah-olah darah dan ki mereka akan dikeluarkan, para prajurit dengan basis kultivasi yang lebih rendah itu sangat terkejut sehingga gendang telinga mereka meledak, dan mereka mulai meratap karena sakit kepala yang membelah. Pada saat yang sama, banyak seniman bela diri naik ke udara dari segala arah, mereka semua adalah anggota kelompok tentara bayaran pemula, dan mereka mengepung keempat orang di langit. Setelah lonceng dinasti berbunyi, itu berubah menjadi lonceng raksasa dan menuju keempat orang. Wu Wei hanya pulih dari keterkejutan kematian Zhao Yu setelah mendengar bel, dia marah sekaligus cemas saat. Dia meraung di meja bundar, awan gelap, apakah korps tentara bayaran kerangka Anda telah menyerah? Apakah mereka bergabung ke dalam kelompok tentara bayaran pemula? Kamu tidak berguna, kenapa kamu tidak menyerang? Wajah awan gelap memerah, dia menahan keinginan itu dan memalingkan wajahnya, berpura-pura menjadi pengamat. Dia juga tidak mengerti mengapa para petinggi memberikan perintah seperti itu untuk membiarkan kelompok tentara bayaran pemula bertindak arogan sendirian, jika mereka benar-benar menaklukkan bagian barat kota hari ini, akan sangat sulit untuk mengambilnya kembali di masa depan. Sampah! Wu Wei mengutuk dan berteriak, hari ini, kelompok tentara bayaran badaiku akan melawanmu sampai mati. Mereka yang tidak ingin menjadi budak, bangun dan bunuh ini bersamaku. Tatapannya menyapu seluruh pemandangan, dan cahaya di matanya sangat tajam. Semua pemimpin kelompok tentara bayaran terkejut, dan mereka segera mengerti apa yang dimaksud Wu Wei, jika dia tidak bergerak sekarang, dia akan menjadi musuh kelompok tentara bayaran badai, setelah masalah hari ini, dia mungkin akan memiliki akhir yang baik, namun, jika dia bergerak, dia akan melawan kelompok tentara bayaran pemula. Semua orang tiba-tiba terjebak dalam situasi yang sulit, mereka sudah dipaksa untuk memilih sisi, jika mereka memilih sisi yang salah, mereka akan dikirimkan kekutukan abadi. Wajah Jia Xiaobai juga sangat jelek, dia berdiri di sana dengan pedang baja overload di tangannya, tidak tahu harus berbuat apa, meskipun mereka pergi dengan marah, mereka tidak sepenuhnya berselisih dengan kelompok tentara bayaran pemula, jika itu adalah tim pertempuran saat ini, itu benar-benar akan menjadi pertarungan sampai mati. Hem, Wu Wei, kamu adalah kaisar bela diri bintang sembilan, beraninya Anda memaksa tim tempur untuk mati bersama Anda. Petik 2 Hehe, Bin Jie mencibir, hari ini, kelompok tentara bayaran pemula saya akan menyatukan kota barat, tepat pada waktunya untuk menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan untuk bendera kami. Buas, hari itu, tiga kelompok tentara bayaran bersama-sama menetapkan aturan bahwa kehormatan bela diri tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertempuran di barat kota, kata Wu Wei dengan marah, dan siapa di bawah pangkat kehormatan bela diri yang bisa menekanku. Dia memandangi empat orang yang sedang dikepung di langit, mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatan, dan hatinya tenggelam. Bin Jie tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka, beberapa orang yang keluar kali ini, kecuali dia, mungkin akan benar-benar dimusnahkan. Dia diam-diam marah dan kesal karena dia tidak membawa lebih banyak orang keluar. Keputusan Dewan Patriark adalah menunggu waktu mereka dan terus mengamati, menunggu kabar dari Iblis Plains, Namun, dia tidak bisa menahan rasa penasaran, jadi dia membawa beberapa orang bersamanya, dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu. Siapa yang bisa menekanmu? Lelucon apa? Bin Jie, kenapa kamu tidak bergerak? Ayo! Yun Xiao berteriak dan melemparkan beberapa segel mantra, lonceng dinasti di langit terbang turun dan menekan Wu Wei. Anda sangat sombong hanya karena Anda memiliki beberapa senjata tingkat yang dalam, hari ini, saya akan memberi tahu Anda bahwa Kaisar Bela Diri Puncak adalah jurang yang tidak dapat Anda lewati apapun yang terjadi. Qi meledak dari tubuh Wu Wei, dan dia meninju bel dinasti dengan pukulan yang kuat. Dang! Lonceng dinasti dipukul dan mengeluarkan suara kuno dan agung, cahaya di tubuhnya sangat mereduk saat dia terbang kembali ke Yun Xiao. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia batuk seteguk darah, tetapi dia dengan paksa menekannya, lonceng dinasti juga merupakan senjata tingkat. Mendalam yang terhubung kepikirannya, setelah diserang, itu juga akan mempengaruhi pikirannya. Ekspresi Wu Wei berubah drastis, setelah pukulannya, kekuatan pukulannya benar-benar dipantulkan kembali dari bel, tidak hanya itu, tetapi ada juga ritme yang kuat dan kekuatan tinju yang ditumpuk di atas satu sama lain, terus menerus maju di udara dan mencapai di depannya dalam sekejap. Senjata tingkat mendalam macam apa ini? Binatang! Dia buru-buru melemparkan pukulan lain untuk memblokir kekuatan tinju dan gelombang suara, tetapi kedua kekuatan yang ditumpuk bersama jauh melebihi kekuatannya sendiri, di bawah tabrakan, otototot di lengannya seperti gelombang, menyebar ke tubuhnya, itu adalah gelombang suara yang mengguncang tubuhnya, dengan sembrono menghancurkan anggota tubuh dan tulangnya. Pada saat ini, Bin Jie tiba-tiba bergerak, dia memegang panah token emas di tangannya, dan dia memukulnya seolah-olah dia sedang memukul lalak. Token bulu, Wu Wei terkejut, dia dengan paksa menekan gelombang suara yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya dan buru-buru mengeluarkan tongkat putih, setelah membuka segelnya, ia berubah menjadi bentuk binatang buas di udara dan menerkam ke arah Bin Jie. Ledakan! Ketika panah emas mendarat di binatang itu, arus udara yang kuat meledak dan mendorongnya kembali. Wu Wei terkena benturan besar dan dikirim terbang ke udara, pembuluh darah di lengannya menonjol, dan dia samar-samar bisa merasakan sakitnya. Dia terkejut dan menatap Yun Xiao dengan ngeri, dia merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkan kekuatan yang berasal dari Bel. Dia awalnya setara dengan Bin Jie, tetapi sekarang dia telah terluka oleh Bel dinasti dan serangan diam-diam Bin Jie, dia menderita beberapa luka dalam, dengan pengaturan kelompok tentara bayaran pemula, dia benar-benar dirugikan. Yun Xiao juga merasa tidak enak badan, reaksi dari pedang bayangan ungu dan Bel dinasti telah merusak tubuh, pikiran, dan jiwanya, dan wajahnya sedikit pucat. Empat pengikut Wu Wei dengan cepat ditangkap dan lutut mereka patah, mereka terpaksa berlutut di tepi alun-alun untuk menyambut para tamu. Kalian kejam, ini adalah awal dari perang habis-habisan. Wu Wei meraung marah, tunggu saja. Hanya menunggu balas dendam penuh kelompok tentara bayaran badai. Aku tidak tahu tentang balas dendam penuh, kata Yun Xiao dingin, tapi setidaknya Anda tidak akan bisa melihatnya. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku tinggal? Wu Wei tertawa. Tawanya tiba-tiba berhenti saat dia melihat sebuah batu besar jatuh ke arahnya seperti meteorit, ki iblis yang dipancarkan dari batu itu mengejutkan, dan itu tidak lebih lemah darinya. Binatang iblis alam kaisar bela diri. Wajah Wu Wei akhirnya berubah. Binatang batu itu baru maju menjadi kaisar bela diri ketika berada di gunung Meru, namun, itu telah menyerap aura bumi yang bernapas di tablet alam ilahi, itu, yang awalnya memiliki garis keturunan raja, telah berevolusi lagi, sekarang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning dan auranya mengancam. Semua seniman bela diri di alun-alun terkejut pada saat yang sama, kapan binatang iblis bersembunyi di langit tanpa mereka sadari. Wajah Wu Wei akhirnya berubah, dilihat dari tekanannya, dia belum mencapai puncak alam kaisar bela diri, namun, binatang iblis memiliki keunggulan fisik yang tak tertandingi, masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkan mereka, belum lagi ada kaisar bela diri bintang sembilan yang setara dengannya. Benar saja, ketika kaki iblis binatang batu itu mengunci Wu Wei, Bin Jie juga bergerak. Token bulu melepaskan cahaya keemasan yang kuat, seperti bunga yang mekar, dan perlahan naik, meskipun sangat lambat, tekanan yang dikeluarkannya bahkan lebih besar daripada binatang batu. Itu, mengaung, binatang batu itu tiba-tiba meraung keras, dan tubuhnya berangsur-angsur menyusut otak dan keempat anggota tubuhnya semuanya ditarik ke dalam tubuhnya, berubah menjadi bola batu bundar, itu seperti meteor yang melintasi langit, jatuh seperti meteorit, udara di sekitarnya terus-menerus terbakar karena benturan, dan sungai api hancur di langit. Sekelompok hewan, Wu Wei menggertakkan giginya dan meraung, ki dari kedua tuan telah menguncinya di tempatnya, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menggenang di hatinya. Dia melepaskan semua ki di tubuhnya, memecahkan kunci ki kedua orang itu, tongkat putih di tangannya dibuka, dan berubah menjadi binatang buas, kelima jari tangan kirinya terkepal menjadi cakar, dan gas hijau tua muncul di telapak tangannya, membentuk bola energi. Binatang tulang tarsal, cakar suci bawah. Kedua kekuatan itu meledak pada saat yang sama, serangan Wu Wei yang paling kuat meledak, dan meteorit serta panah token datang pada saat yang sama. Ledakan. Ketiga kekuatan itu meledak di langit di atas alun-alun, memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, cahaya menyebar ke segala arah, hampir membutakan mata. Di bawah ledakan, tiga sinar cahaya melesat ke tiga arah. Ukuran bola batu menjadi jauh lebih kecil, dan lintasan guncangan itu penuh dengan kerikil, tetapi setelah puluhan meter, dia meregangkan tubuhnya dan meraung, batu-batu pecah di sepanjang jalan tertarik dan dengan cepat mengembun ke arahnya, sepotong demi sepotong, mereka menempel di tubuhnya dan perlahan-lahan bergabung ke dalamnya, kembali ke ukuran tubuhnya sebelumnya. Orang-orang di bawah semua merasa kedinginan, bagaimana dia bisa melawan hal seperti itu. Dia hampir abadi. Token bulu binjie juga kehilangan kilaunya dan tampak seperti sepotong logam biasa, ketika jatuh kembali ke tangannya, dia tidak bisa menahan cemberut dan memasukkannya kembali ke cincinnya. Wu Wei adalah yang paling menyedihkan, dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya, hanya menyisakan titik hitam di langit, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Binatang batu itu meraung dan bergegas kekejauhan. Dia tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya tahu bagaimana mengikuti perintah, selama lawannya tidak mati, pertempuran akan berlanjut. Wu Wei melayang dengan tenang di udara, seluruh tubuhnya mati rasa karena rasa sakit, dan seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya, serangan kuat itu hampir menghancurkan semua meridian di tubuhnya, pada saat ini, sangat sulit baginya untuk bahkan mengedarkan kivitalnya. Namun, tekanan bergulir dari binatang batu itu segera membuatnya hampir putus asa, sosok menakutkan itu semakin dekat dan dekat, dan dia hampir menggunakan kekuatan terakhir untuk mengaum, tidak. Jangan, saya kaisar bela diri bintang sembilan. Kamu tidak bisa membunuhku. Binatang batu itu tidak peduli tentang ini, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia mengangkat tinjunya seukuran potan menghancurkan. Ada sedikit fluktuasi di udara dan suara menegur datang, makhluk jahat, berhenti. Sebuah kekuatan turun dari udara, dan tinju binatang batu itu membeku di udara begitu saja, tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, seolah-olah telah dilemparkan dengan seni imobilisasi. Ha, Tuan Leng, Tuan Leng, selamatkan aku. Wu Wei sangat gembira, melihat sedotan penyelamat jiwa, dia berteriak dan batuk serangkaian darah. Kelopak mata Yun Xiao bergerak-gerak, dan wajahnya sedikit berubah, seniman bela diri yang dihormati. Kedua kata ini seperti kutukan, menyebabkan semua orang yang hadir kehilangan warna dan terkejut. Tiga kelompok tentara bayaran besar telah lama mencapai kesepakatan untuk mencegah pertempuran menyebar ke tingkat yang tidak dapat ditebus, tidak ada supreme bela diri yang diizimkan untuk bergerak di barat kota, jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran publik terhadap perjanjian dan mereka akan dikepung oleh dua sekte lainnya. Meskipun kelompok tentara bayaran pemula sangat sombong dan lalim hari ini, mereka hanya mengirim kaisar bela diri bintang sembilan dan binatang iblis tingkat kaisar bela diri, keberadaan supremes bela diri seperti bom nuklir, yang merupakan yayasan paling kuat dari kelompok tentara bayaran, namun, mereka biasanya hanya memainkan peran pencegah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk muncul. Ini karena begitu kehormatan bela diri bergerak, kemungkinan besar akan memicu perang antara tiga kelompok tentara bayaran besar, pada saat itu, seluruh hutan lagu yang lembut akan menjadi lautan api. Kehormatan bela diri yang tersembunyi di kehampaan sepertinya tidak ingin membuat masalah besar darinya, fluktuasi muncul di samping Wu Wei, dan tubuh Wu Wei berangsur-angsur menjadi linglung dalam fluktuasi itu, dia akan menghilang dan dibawa pergi. Haha, kamu semut. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya di kehidupan selanjutnya. Aku akan mengingat kalian semua, meraung Wu Wei dengan wajah ganas, lain kali kita bertemu, apa yang menantimu adalah murka kehormatan bela diri tertinggi. Sangat sombong. Tiba-tiba, suara sumbang lainnya datang dari langit, ia mendengus dingin, karena kamu di sini, maka tetaplah. Dari mana suara itu berasal, telapak tangan putih giyok tiba-tiba muncul, dan kekuatan menyebar ke arah Wu Wei. Fluktuasi di sekitar Wu Wei segera menyebar, dan sosok yang akan menghilang muncul kembali, wajahnya sangat berubah, menjadi pucat. Lambat laun, pemilik telapak tangan perlahan muncul dari kehampaan, itu adalah seorang pria paru baya dengan jubah ungu tua, sabuk pusaran putih bulan berkibar tertiup angin di pinggangnya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menatap kehampaan di atas Wu Wei. Karena kamu sudah bergerak, mengapa kamu masih bersembunyi? Pria paru baya itu tersenyum seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Jejak keterkejutan melintas di mata binjie saat dia berkata dengan heran, pemimpin tim Wu Wu. Wu Wu, Hati semua orang bergetar saat mereka melihat pria paru baya itu. Pemimpin tim utama ketiga kelompok tentara bayaran noob dikabarkan sebagai murid dari kekuatan utama, untuk beberapa alasan, dia diburu oleh tuannya, itulah sebabnya dia melarikan diri ke hutan lagu yang lembut dan ditundukkan oleh Hao Lian Sau Huang, dia adalah kaisar bela diri bintang delapan ketika dia pertama kali tiba, dia tidak menyangka bahwa dia telah menembus ke peringkat kehormatan bela diri. Selain itu, Wu Wu adalah salah satu pemimpin paling rendah hati dari delapan tim kecil di kelompok tentara bayaran pemula, dan sangat sedikit orang yang bisa melihat wajahnya, selain itu, dia jarang bertanya tentang masalah tim dan menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam kultivasi tertutup. Aturan yang telah berlaku selama bertahun-tahun telah dilanggar, apakah hutan lagu cahaya benar-benar akan memasuki keadaan kekacauan. Jantung semua orang berkedut hebat saat mereka melihat ke langit dengan gugup. Aku satu-satunya makhluk tertinggi di dunia. Mereka yang berada di bawah pangkat kehormatan bela diri dan di dalam domain, apakah mereka kaisar bela diri atau ampas di bawah pangkat kaisar bela diri, mereka semua seperti semut yang menunggu untuk disembeli. Di bawah tatapan muwu, desahan akhirnya datang dari kehampaan, dalam ombak seperti air, seorang pria dengan rambut panjang merah tua muncul, dia menatap muwu dan berkata, aku disini hanya untuk membawa Wu Wei pergi. Begitukah, Ying Luo? Mata muwu dipenuhi dengan ejekan yang tak terselubung saat dia berkata, aku disini hanya untuk membuat Wu Wei tinggal. Wajah Wu Wei menjadi sangat pucat, dia tahu bahwa masalah hari ini akan merepotkan, sebagai kaisar bela diri bintang 9, dia telah menyentuh penghalang delapan alam kehancuran beberapa kali, sangat mungkin dia akan menerobos kerana kehormatan bela diri dalam beberapa tahun ke depan, jika tidak, kelompok itu tidak akan mempertaruhkan kecaman dunia untuk mengirim Wu Zun untuk menyelamatkannya. Keberadaan kehormatan bela diri adalah dorongan besar bagi kelompok tentara bayaran manapun, bahkan memainkan peran yang menentukan, karena inilah pihak lain tidak akan melepaskannya. Pria dengan rambut merah tua panjang itu tampak bermasalah dan mengerutkan kening, muwu, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang tentara bayaran? Perang tentara bayaran, muwu hui tertawa, siapa yang melanggar kesepakatan antara tiga kelompok tentara bayaran? Jika kamu ingin bertarung karena ini, he he, maka ayo bertarung. Beberapa kata terakhirnya tampaknya mengandung ki yang vital, dan udara di sekitarnya langsung meledak, niat pertempuran yang mengjulang tinggi membubung ke sembilan surga dan menyebar ke seluruh alun-alun, seolah-olah Tuhan telah turun ke dunia, dan seluruh dunia berada di bawah kendalinya, mengendalikan hidup dan mati. Wu Wei merasakan darahnya membeku, dia berkata dengan panik, Tuan Leng, Anda harus menyelamatkan saya. Pria dengan rambut merah tua panjang memelototinya, lalu menatap muwu dengan ekspresi serius, dia tidak takut akan pertempuran, tetapi dia takut akan konsekuensinya. Leng Xiao, kamu telah menjadi kehormatan bela diri sepuluh tahun sebelum aku. Saya masih berlama-lama di alam bintang satu, hari ini, saya akan menggunakannya sebagai batu loncatan bagi saya untuk memasuki alam bintang dua. Matamu wu bersinar dengan ekspresi gila, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan pertempuran, dia tertawa, Selama aku mengalahkanmu, aku yakin aku akan bisa menembus kesejukan pamungkas itu dan maju ke alam bintang dua. Leng Xiao mengutuk di dalam hatinya, jadi orang gila ini ingin bertarung agar dia bisa maju. Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali? Kelompok tentara bayaran pemula penuh dengan orang gila. Hem, muwu, jika kamu ingin menjadi gila, aku bukan orang gila. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Leng Xiao mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, tubuh wuwei bersinar dengan cahaya dan akan menghilang ke dalam kehampaan bersamanya. Bagaimana muwu bisa membiarkannya pergi begitu mudah? Dia tertawa dan maju selangkah, getaran besar datang dari langit, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Ruang di sekitar Leng Xiao tiba-tiba membeku, dan mulai menjadi lengket seperti pasta. Ekspresinya berubah dan dia meraung, muwu, jangan berpikir bahwa aku takut padamu, apakah kamu benar-benar ingin mati hari ini? Silahkan. Muwu tertawa. Ekspresi Leng Xiao berubah beberapa kali. Akhirnya, dia menatap wuwei dan menghela nafas panjang. Wajah wuwei menjadi pucat dari ekspresi Leng Xiao. Dia sudah bisa melihat keputusan pihak lain. Dia meratap dengan marah. Tuan Leng, Tuan Leng, Kamu harus membawaku bersamamu. Dia sudah melihat melalui situasinya, Leng Xiao adalah kehormatan bela diri. Jika dia ingin pergi, muwu tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika dia membawanya, dia akan menjadi beban. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia mungkin harus bertarung dalam pertempuran besar. Di sisi lain, Leng Xiao tidak berniat bergerak sama sekali. Dia tidak diragukan lagi menyerah padanya. Memang, ekspresi Leng Xiao menjadi lebih dingin. Dia ensmu, kamu harus menanggung konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Dia menjentikan lengan bajunya dan meninggalkan wuwei. Kemudian, dia perlahan menghilang. Hati wuwei tenggelam ke dasar lembah. Dia melihat sedotan. Penyelamat jiwa yang jauh, dan tubuhnya pucat tanpa jejak darah. Cek, muwu meludahi dengan jijik dan tanpa kecewa. Domain di sekitarnya tidak menghilang, melainkan menekan ke arah wuwei. Wuwei ketakutan karena akalnya, dia berteriak dengan marah, kamu, sebagai kehormatan bela diri, kamu menyerang tanpa izin di barat kota, apakah anda tidak takut memulai perang dengan tentara bayaran? Petik 2, matamu wu bersinar dengan ejekan dan antisipasi saat dia tertawa, perang tentara bayaran. Saya sangat menantikannya. Dia sudah meminta komandan Hao Lian untuk membawa saudara-saudaranya dan menyatukan hutan lagu ringan, tetapi dia tidak mendengarkan, itulah yang melahirkanmu ikan kecil, hehe, perang tentara bayaran, cepat datang. Ledakan. Dalam keputus asaannya, Wuwei menyaksikan tanpa daya saat kekuatan domain menekannya, seluruh ruang menekannya, dan tubuhnya meledak dalam sekejap, benar-benar hancur. Orang-orang di bawah semuanya tercengang dan basah kuyuk dengan keringat dingin. Dia benar-benar mulai membunuh orang-orang di barat kota, orang ini benar-benar gila, dan sepertinya dia tidak sabar untuk memulai perang. Ouyangze, khususnya, basah kuyuk dengan keringat, dia menyeka wajahnya dengan tangannya dan basah kuyuk dengan keringat seolah-olah dia baru saja keluar dari air. Setelah Muwu membunuh pria itu, dia sepertinya tidak puas, tatapannya tertuju pada awan gelap, yang sedang duduk di meja bundar, dan dia mengungkapkan senyum ramah, Wu Zai Zai, tolong kembali dan laporkan bahwa Wu Zun dari kelompok tentara bayaran pemula telah membunuh seseorang di barat kota, tolong minta mereka untuk mengirim beberapa orang baik untuk membunuhku. Wajah awan hitam berlumuran keringat dingin, dia menggigil dan berkata, M. Lord Mu, Anda telah membunuh orang di barat kota, kamu akan dihukum oleh aturan. Muwu menyipitkan matanya dan mengangguk, tersenyum, hem, lumayan, saya harus merepotkan Anda untuk kembali dan melaporkan ini, saya akan menunggu di sini, jika tidak ada ahli yang datang untuk menemukan masalah denganku dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aku akan membunuh jalanku ke kelompok tentara bayaran kerang kamu. Awan gelap mengutuk dalam hati, kamu gila, kemudian, dia buru-buru berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada petinggi sesegera mungkin. Dia tidak ingin tinggal sejenak, apakah itu rencana Yun Xiao untuk menyatukan kota barat atau pembunuhan Muwu, keduanya adalah peristiwa besar yang tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka hilang dalam sekejap mata. Muwu menatap Yun Xiao, lalu mengacungkan jempol dan memuji, anak muda, kamu melakukannya dengan baik, aku punya harapan besar untukmu. Yun Xiao membalas isyarat dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan melanjutkan, pertemuan ini belum berakhir, tolong hindari. Muwu menganggu, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan, dia berkata dengan acuh tak acuh, lakukan urusanmu, aku akan menunggu di sini sebentar, jika sampah Wu itu tidak membawa ahli, aku harus bergabung dengan tentara bayaran kerangka. Orang-orang di alun-alun semuanya berlumuran keringat dingin, mengapa semua orang di kelompok tentara bayaran pemula ini begitu tidak normal. Yun Xiao, di sisi lain, bisa melihat semuanya dengan jelas dengan indra ilahinya, kultifasi Muwu sudah terjebak di kemacetan Supreme Beladiri Bintang 1, akan sangat sulit baginya untuk menerobos dengan mengandalkan kultifasi pahitnya sendiri, dia harus menemukan kesempatan, dan kesempatan ini sering didapatkan dalam pertempuran hidup dan mati. Dalam seni beladiri yang tak ada habisnya, setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis, semakin jauh dia pergi, semakin sulit jadinya, bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung. Dia kembali sadar dan melihat ke alun-alun, dia tersenyum dan berkata, mari kita lanjutkan pertemuan. Meneguk, banyak orang menelan ludah mereka dan berjuang untuk kembali ke akal sehat mereka, ekspresi mereka berbeda, beberapa sangat pahit, sementara yang lain diam-diam bahagia, suasana mulai menjadi aneh. Aku baru saja memikirkannya, kata Yun Xiao, alasan mengapa Forest of Gentelsong berada dalam kekacauan juga terkait dengan banyak kekuatan, bagaimana dengan ini, karena semua orang ada di sini hari ini, mari kita singkirkan tentara bayaran yang tidak kita butuhkan. Batalkan Ying Luo, semua orang pingsan di tempat, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan kelompok tentara bayaran pemula, wajah mereka semua berubah, namun, dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menonjol dan berbicara? Misalnya, Yun Xiao melanjutkan, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk ada korps tentara bayaran pai dan katak, kalian semua akan menjadi bagian dari kelompok tentara bayaran Hunter, apa yang dipikirkan ketiga pemimpin guild itu. Pemimpin kelompok tentara bayaran Hunter sangat gembira, dia dengan cepat berdiri dan berkata, kami akan mengikuti pengaturan Kapten Langit Awan. Ketiga kelompok tentara bayaran ini adalah eksistensi terkuat selain dari tiga pembesar, jika mereka dapat bergabung menjadi satu, maka kekuatan mereka akan langsung menonjol dari banyak kelompok ikan kecil, dan menjadi kelompok tentara bayaran terbesar keempat yang memang layak. Wajah Ouyangze dan Jia Xiaobai seperti timah, gelap bulita dan berkilau. Jia Xiaobai dengan erat memegang pedang baja tuan dan dengan dingin berkata, kelompok tentara bayaran katak telah didirikan selama 37 tahun, dan mereka bahkan lebih tua dari Kapten Yun Xiao, ada total tiga komandan resimen, yang semuanya tewas dalam pertempuran untuk komandan resimen, sekarang, hanya dengan sepatah kata dari Kapten Langit Awan, Anda akan membatalkannya, bagaimana saya akan menghadapi saudara-saudara ini di bawah saya? Bagaimana aku akan menghadapi kapten kita yang sudah mati? Pembulu darah para ahli alam kerajaan beladiri di belakangnya juga menonjol, dan senjata di tangan mereka sedikit bergoyang, jelas bahwa mereka tidak bisa tenang. Mata Yun Xiao bersinar dengan sedikit persetujuan saat dia berkata, komandan Jia memang berbakat, tetapi yang kuat dihormati, dan pemenangnya adalah Raja, karena engkau akan memilih kebenaran, maka engkau harus siap untuk mengorbankan hidupmu. Bin Jie menghela nafas, dan token panah bulu di tangannya melesat lagi, itu memancarkan cahaya yang kuat, menekan Jia Xiaobai. Wajah Jia Xiaobai serius saat dia mengangkat pedang baja tuan dan menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan, pisau baja selebar dua jari patah menjadi dua, dan panah token bulu jatuh dari langit, menempel di kepala Jia Xiaobai dan berhenti. Cepat tunduk pada Kapten Yun Xiao. Bin Jie tidak tahan dan berteriak. Di bawah tekanan panah token bulu, Jia Xiaobai merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan kaisar beladiri di belakangnya berkeringat dingin, jika Bin Jie memiliki niat untuk membunuh mereka, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Ledakan, pisau yang patah masih di tanah, Jia Xiaobai berlutut dengan satu lutut, menggertakkan giginya, dan berkata dengan kebencian, pemimpin kelompok tentara bayaran katak, Jia Xiaobai, mengikuti instruksi Kapten Langit Awan dan membawa semua anggotanya untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemburu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi nama kelompok tentara bayaran katak. Pemimpin Gil, para ahli alam kerajaan beladiri di belakangnya juga mengertakkan gigi dan menangis. Jangan menangis, kata Yun Xiao, apakah Anda masih laki-laki? Jika Anda memiliki kemampuan, maka berlatihlah dengan keras. Suatu hari, kamu akan mengalahkanku dan membiarkan nama kelompok tentara bayaran katakmu dikenal lagi, tapi saya tidak berpikir Anda akan pernah memiliki kesempatan. Tubuh Jia Xiaobai gemetar saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerak keras untuk mengolah dan mengalahkan semua orang di tim kedelapanmu ke tanah dan mengambil kembali nomor tim kami. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menunggumu, dia menoleh untuk melihat Ouyang Z lagi dan tersenyum, bagaimana menurutmu, komandan Ouyang? Ouyang Z tidak lagi tega melawan, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, kelompok tentara bayaran Pai juga akan mematuhi keinginan Kapten Langit Awan, semua anggota akan bergabung dengan grup tentara bayaran Hantar dan nomor grup akan dibatalkan mulai sekarang. Ketika kedua klan ini menundukkan kepala, orang-orang lainnya tidak melawan sama sekali. Dengan sangat cepat, sebagian besar kelompok tentara bayaran dibatalkan dan langsung bergabung dengan keberadaan kelompok tentara bayaran pemula, tidak ada perlawanan selama seluruh proses, orang-orang dari empat aliansi pedagang saling memandang dengan dingin, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa tenang. Shen Li dan Hong Yi, khususnya, tidak menyangka Yun Xiao akan menggunakan metode yang begitu menggelegar untuk mengubah situasi di barat kota, yang telah ada selama bertahun-tahun, dalam sekejap mata, meskipun masih akan ada banyak masalah, setidaknya dia telah mengambil langkah yang menentukan, mereka berdua terkejut dan senang bahwa orang yang begitu tegas akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan sekte empat ekstrim, namun, mereka juga khawatir akan terjebak dan ditelan. Yun Xiao melirik orang-orang dari empat aliansi pedagang dan menunjukkan senyum cerah dan gigi putih. Mereka berempat merasakan hati mereka menegang, seolah-olah mereka memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Kelompok tentara bayaran telah diatur, kata Yun Xiao cepat, sekarang, kalian empat aliansi pedagang juga harus berubah. Hati Kiao Luo bergetar, dan dia mengerutkan kening saat dia berkata, Komandan Yun Xiao, saya tidak begitu mengerti ini, aliansi bisnis selalu bertanggung jawab atas aliansi bisnis, Kapten Yun Xiao adalah seorang tentara bayaran, jadi dia secara alami tidak mengatakan apa-apa tentang mengelola tentara bayaran, namun, empat aliansi pedagang kami tidak pernah bentrok dengan pasukan tentara bayaranmu, kami hanya bekerja sama dengan Anda untuk membantu mengelola hutan lagu ringan dan memberi Anda segala macam kenyamanan untuk mendapatkan keuntungan kecil. Keuntungan yang sedikit, Yun Xiao tersenyum dan mengeluarkan uang kertas dari tangan seorang pria di sampingnya, dia membukanya dan membacanya, total pendapatan toko harta karun segudang dari hutan lagu cahaya tahun lalu adalah 230 juta batu primordial kelas menengah, dan pendapatan bersih mereka adalah 120 juta batu primordial kelas menengah, pendapatan bersih sekte uang adalah 160 juta batu primordial tingkat medial, tawaran sekte empat ekstrim adalah 90 juta batu primordial tingkat medial, tawaran empirean satu pavilion adalah 70 juta batu primordial tingkat medial, tas, cek, keuntungan ini sangat kecil. Semua kelompok tentara bayaran tercengang oleh kata-katanya. Mereka semua menatap keempat pria dari serikat pedagang dengan kemarahan di mata mereka, keuntungan kamar dagang sangat tinggi. Mereka bekerja keras sepanjang hari untuk mengambil semua jenis misi, mereka lahir pada hari kematian, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan berakhir, uang yang mereka peroleh cukup untuk kultivasi dan pemborosan mereka. Sendiri, para pencatut ini semua duduk di rumah sepanjang hari, dan keuntungan mereka sebenarnya sangat tinggi sehingga membuat rambut orang berdiri. Keempat anggota serikat pedagang tidak bisa duduk diam lagi, Jingnan terbatuk beberapa kali dan berkata dengan marah, Kapten Yun Xiao, beraninya Anda menyelidiki informasi rahasia kamar dagang kami tanpa izin. Berhentilah berpura-pura murni di depanku. Yun Xiao memarahi, jangan berani. Manakah dari empat kamar dagang Anda yang tidak mengumpulkan semua jenis informasi rahasia tentang kelompok tentara bayaran kami? Kamu masih berani bersikap keras di depanku. Kamu ingin mati, bukan bersambung.